Kenapa klan Mekaina bisa bahasa Inggris? Dalam film Avatar pertama, klan Omatikaya belajar bahasa Inggris dari sekolah Augustine yang dibangun oleh Grace Augustine. Beberapa muridnya adalah Neytiri, kakaknya Neytiri Shlulwanin, dan beberapa anak-anak Nafi lainnya. Dari beberapa murid inilah, tersebar bahasa Inggris ke klan Omatikaya. Sekolah ini beroperasi selama 10 tahun hingga pada akhirnya ditutup, karena Shlulwanin kakaknya Neytiri dan sekelompok pemburu muda membakar bulldozer. Shlulwanin dan banyak anak lainnya dibunuh oleh pasukan RBI, setelah mereka mencari perlindungan di sekolah tersebut. Peristiwa ini terjadi 2 tahun sebelum kedatangan Jack Sully. Kalau kalian mau dibuatkan cerita lengkap tentang kisah ini, tulis komen di bawah. Lalu bagaimana cara klan Mekaina bisa belajar bahasa Inggris juga? Belum ada penjelasan secara resmi oleh sang sutradara James Cameron. Akan tetapi ada beberapa teori yang beredar tentang masalah ini. Teori pertama klan Mekaina belajar bahasa Inggris setelah kejadian di film Avatar pertama. Ketika Jack Sully mendapatkan gelar Toruk Makto, ia mengutus klan Omatikaya keluar untuk mengumpulkan klan lain untuk mengusir orang langit kembali. Ada scene di mana Jack meminta bantuan ke klan olangi penunggang Dire Horse di dataran dan klan Tairangi penunggang Ikran di Laut Timur. Kwarid menceritakan jumlah pasukan Nafi yang dikumpulkan Jack mencapai 2.000 pasukan, dengan potensi lebih dari 20.000 pasukan jika dibiarkan. Bisa jadi di antara pasukan tersebut ada klan Mekaina. Mengingat Jack dan Tonowari saling menyapa seperti teman lama, saat ia datang mencari perlindungan di film kedua. Karena timeline antara film Avatar pertama dengan Avatar kedua sekitar 14-15 tahun, bisa jadi tokoh penting dari semua klan belajar bahasa Inggris dari Jack dan manusia lain yang tinggal di Pandora. Teori kedua klan Mekaina belajar bahasa Inggris dari Ewa. Teori ini menjelaskan bahwa Nafi diajari bahasa Inggris oleh Ewa dengan cara menghubungkan dengan alam di sekitar mereka. Tentu saja semua Nafi bisa terkoneksi dengan Ewa. Akan tetapi teori ini memiliki masalah, dalam Avatar The Way of Water tidak semua klan Nafi bisa bahasa Inggris. Seperti desa yang diinterogasi oleh Kwarid dan antek-anteknya untuk mencari keberadaan Jack. Teori ketiga klan Mekaina bisa bahasa Inggris demi penonton. Mengingat bahwa sebagian besar film ini berlangsung di wilayah klan Mekaina, dan dialog dengan manusia lebih sedikit, kemungkinan sang sutradara memilih agar klan Mekaina bisa bahasa Inggris agar tidak terlalu banyak dialog yang diberi subtitle, sehingga penonton lebih nyaman menonton tanpa harus sering membaca subtitle. Gimana nih menurut kalian? Mana teori yang paling cocok? Tulis komen di bawah. Apapun teori yang beredar, kita masih perlu menunggu penjelasan langsung dari sang sutradara. Atau kita bisa tunggu penjelasannya di film Avatar berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah.